Presiden Eri Jokowi Dodo diwakili Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan 1 Petatu Point Zero dan White Paper One Map Policy, OMP, Dion 2024 serta penyampaian hasil capaian PSN dan KEK, DTST Regis, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024, sore. Menhan berharap Geoportal Kebijakan 1 Petah dapat menciptakan efisiensi ruang dan percepatan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kecepatan sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, di samping itu, di tengah persaingan dan ketidakpastian global, pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan iklim usaha yang efisien untuk meraih investasi, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Di samping itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran program-program digital dalam berbagai bidang sangat penting untuk menciptakan efektivitas dalam pemerintahan dan percepatan pembangunan nasional, rol sambutan, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Indonesia maju di antaranya Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan, Menteri ATR, BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Neger Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staff TNI Angkatan Laut Muhammad Ali, tim redaksi Fajar TV.